Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang saya hormati. Dalam beberapa hari ini, saya sering mengunjungi tempat-tempat yang mungkin agak rawan, seperti rumah sakit, tempat-tempat isolasi, tempat selama ini rutin antigen. Kebetulan kemarin saya antigen negatif, saya nggak percaya. Lalu saya suruh teman-teman dari RSBK untuk PCR. Lalu hasilnya positif. Tapi teman-teman media tidak perlu takut. Ini saya dalam keadaan sehat, tidak ada gejala apapun. Anak istri, ajudan, driver, semuanya negatif semua. Jadi saya selalu langsung memisahkan diri. Dan sekali lagi, saya dalam keadaan sehat, tidak ada gejala apapun. Tapi perlu saya garisbawahi bahwa selama saya dalam masa isolasi, saya masih bekerja seperti biasa. Jadi pekerjaan saya jalankan semua. Jadi saya juga masih aktif setiap hari. Saya masih aktif setiap hari. Memimpin rapat, kepalat semoga diizinkan oleh Pak Ketua DPRD untuk memberikan atau membacakan nota penjelasan Piazum. Jadi saya juga, tiap pagi saya juga masih berkoordinasi dengan Provinsi. dengan pusat, Pak Menteri PUPR, dan Pak Menteri Kesehatan bahwa mungkin ini dalam waktu dekat Asrama Haji Dono Udan yang selama ini kita pakai untuk tempat isolasi rumah sakit darurat. Jadi ini adalah berita yang sangat baik. Dan setiap hari saya masih bekerja seperti normal. Memimpin rapat, berkoordinasi dengan semua. Pak Wakil Wali Kota, Pak Segda, dan ini beliau berdua sekarang akan lebih aktif lagi untuk turun. Dan yang saya sekutukan tadi. Sekali lagi, ini terima kasih untuk teman-teman media untuk perhatiannya. Saya masih dalam keadaan sehat. Saya masih beraktifitas seperti biasa. Saya masih memonitor pekerjaan dari jauh. Semua ini masih kita jalankan seperti normal. Dan sudah saya tegaskan juga ke Pak Wakil Wali Kota, ke Pak Segda, bahwa yang namanya pelayanan publik tidak boleh putus. Saya juga masih bekerja 24. Yang namanya pelayanan publik tidak, Pak Ibu, terutama warga Solo. mohon dukungan dan doanya agar saya selalu diberikan kesehatan. Saya juga mohon semua Bapak-Ibu untuk selalu mengikuti protokol kesehatan melewati ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mulai isolasi kapan ini, Mas? Hasil PCR-nya keluar? Dan isolasinya di mana, Anwan Seewa? PCR keluar itu... Senen pagi, kalau nggak salah. Senen pagi atau minggu ya? Senen pagi, kalau nggak salah. Saya langsung memisahkan Ajudan, Sopir, ini masih negatif semua. Jadi mereka tetap kerja. Ini Ajudan juga tiap hari tak suruh muter keliling Solo untuk membagikan sembahku. Jadi, yang namanya pekerjaan tidak boleh berhenti. Kita masih kerja 24 jam untuk warga Solo. Pelayanan publik tidak boleh putus. Dan yang paling penting, orang-orang sekitar saya masih sehat semua. Amin. Untuk PPKM Teman-teman, ada beberapa yang positif juga. Untuk PPKM sendiri semuanya gimana, Mas? Ya, ini... Ya, PPKM Masih berjalan. Akhirnya, ini untuk keliling dengan Pak Danding, Pak Kapores, Pak Pak Jari, Pak Wakil Wali Kota. Ini saya lihat di lapangan warga sudah mulai melakukan dine-in semuanya take away dan juga sektor-sektor non-esensial juga sudah mulai WFM. Itu saja. Masak Tanya berikutnya. Masak Tanya. Masak Tanya. Berikutnya lewat WA Group saja ya. kena konter papat si mandiri di rumah dinas atau di logikan drum yang jelas saya sudah memisahkan diri tapi saya masih saya pantau mas hasil tracing yang jelungan siapa aja mas saya akan swap lagi mungkin minggu depan ini saya nunggu nunggu ini nunggu apa instruksi dari bumi sudah cukup dari mana mas mungkin terkonfirmasi dari mana mas dari hasil tracing terkonfirmasi dari mana mungkin mas itu yang lebih tahu dari pihak rumah sakit yang jelas itu tadi seperti yang saya katakan saya memang rutin antigen karena memang saya kan dilakukan terus mengunjungi tempat tempat yang rawan dan kemarin mas hasilnya hasil tracingnya mas di brand ada berapa orang yang terakhir berkontak ajudan driver anak istri semua yang dekat-dekat dengan saya negatif Mas Wali Mas Wali Pak Wali Pak Wali Pak Wali masih sehat Pak Teguh masih sehat yang positif kita anu ajudan sama sopir ya saya nggak tahu tapi Pak Teguh masih sehat Pak Teguh masih saya ini masih persiapan ini apa persiapan ini apa dari apa Donohudan untuk dirubah jadi rumah sakit dan orang beliau masih ini Pak Teguh lebih aktif di lapangan saya memantau dari jauh saja saya tetap berkoordinasi tetap apa koordinasi penuh dengan Pak Mas Gibran Mas Gibran mendelegasikan tugas selama isoman atau tidak ya Mas iya otomatis saya delegasikan ke kepala-kepala OPT Pak Sikda atau Pak Wakil kayak misalnya tadi pagi kita menerima juga hadir tapi melalui Zoom tetap hadir saya tetap akan menghadiri acara-acara penting melalui Zoom kalau diperboleh di DPRD saya harus membaca nota penjelasan kalau kalau diperbolehkan via Zoom saya tetap akan hadir pokoknya yang namanya tetap hitung guys